Oke, kita lanjutkan praktek melakukan klasifikasi citra lenset menggunakan plugin scp di QGIS. Di terakhir kita sudah sampai pada tahapan di mana kita melakukan pemotongan citra ya. Ini adalah citra yang sudah dipotong. Kita akan hapus dari layers panel layer yang kita unduh dari usgs. Dan kita lihat di sini nilai yang dimiliki oleh citra 5.365 maksimum 7718 ini menunjukkan nilai digital yang belum dikoreksi. Dalam melakukan klasifikasi akan lebih baik hasilnya apabila citra dikoreksi menjadi reflektan. Kalau kita lihat nilai minimum 6.365 kita ingin tahu citra seperti apa sih penampakannya. Kalau kita lihat ini berwarna hitam kita klik di sini. Kita lihat nilai nilai yang berwarna gelap ini kemungkinan adalah air memiliki nilai 6971. Kemudian kita klik di objek yang berwarna cerah nilainya sekitar 16.000. Kita akan ubah nilainya ini menjadi nilai reflektan dengan rentang antara 0 sampai dengan 1. Kita kembali gunakan scp.doc. Di sini ada ditampilkan kembali menu semi-automatic classification plugin. Selanjutnya kita lakukan preprocessing. Preprocessing ini kita pilih tab transat. Selanjutnya kita pilih directory yang menyimpan hasil clipping tadi. Kita pilih select process clip. Kita pilih metadata filenya. Kita akan menggunakan metadata yang ada di folder setelah kita mengunduh citra lansat. Selanjutnya kita akan menerapkan dark object subtraction. Ini adalah salah satu formula atmospheric correction yang paling mudah untuk diterapkan. Selanjutnya kita hanya pilih dos ini untuk gelombang biru dan hijau saja. Kemudian hasil dari clip ini kita akan membuat benset baru. Di benset yang ada ini baru satu. Nanti kita akan dapatkan benset dua. Kita klik run. Kemudian kita pilih disini adalah prosesnya clip. Kita pilih lagi T. Fractance ya. Proses berjalan. Kita lihat otomatis membuat virtual raster band. Selanjutnya kita akan gunakan data reflektans yang sudah dipotong dengan pola nama rt underscore clip dan selanjutnya. Citra yang lain akan kita hapus dari layers panel. Yang paling atas adalah virtual raster. Kita dapat tampilkan komposit warnanya menggunakan menu disini. Kita klik tiga dua satu. Kita warnanya adalah warna true color. Dimana vegetasi akan berwarna hijau ya. Air berwarna gelap atau biru. Kemudian yang terbuka berwarna toklat. Seperti apa. Kita tampilkan juga dengan 4, 3, 2. Kita tampilkan dengan 3, 2, 1. Kita tidak dapat melihat dengan jelas semana vegetasi. Maka vegetasi akan terlihat berwarna matte. Ini kita akan bagi beberapa kelas. Untuk sesi ini kita sudah dapatkan citra baru yang sudah dikoreksi. Kita dapatkan nilainya antara 0 sampai 1 ya. Rentang antara. Untuk band 8. Seperti ini. Kalau kita klik. Air. Kita bisa lihat. Ini band 1 nya 0,02. Kemudian semakin kecil untuk band 6 ya. Band 6 disini adalah band 8. Kita memilih virtual raster yang terdiri dari band 2 sampai band 8. Dimana band 2 menjadi band 1. Band 8 menjadi band 6. Klik di band 8. Info maka yang muncul hanya informasi di band 8. Dan cukup mudah untuk diikuti bagaimana melakukan reksi radiometrik di lansat dengan scp plugin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.